Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat disini Bertemu lagi bersama saya di tutorial Sopi Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber saya Atau pertanyaan ini juga mewakili beberapa pertanyaan di kolom komentar Jadi itu ada banyak banget dan pertanyaan itu satu sama semua Jadi di kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tersebut Pertanyaan tersebut adalah Jadi jika kita tidak sengaja mengkonfirmasi pesanan diterima Misalnya nih ya Kita sudah klik pesanan diterima tanpa kita sengaja Jadi itu tidak sengaja kita klik pesanan diterima Padahal kita belum menerima pesanan atau menerima barang yang dikirimkan oleh penjual Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja ke tutorialnya Tapi seperti biasanya, sebelum lanjut kita ke tutorialnya Langkah baiknya kalian bantu channel ini untuk lebih berkembang lagi Dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video update dari HP Miring Channel Like jika suka video ini dan jangan lupa share videonya agar bermanfaat buat kita semua Dan jangan kemana-mana bersama HP Miring di rumah aja Oke teman-teman, karena ini adalah judulnya tutorial Shopee Jadi kita langsung aja menunjukkan aplikasinya Kalian juga bisa lewat web atau kalian buka aplikasinya Oke kita sudah masuk di brandannya Shopee Jadi langsung aja kita menuju ke proses dikirim Kemudian kita pilih pesanan yang belum sampai Jadi itu pesanannya masih dalam proses perjalanan ke rumah kita ya Atau dalam proses pengantaran Oke kita tunggu dulu sinyalnya agak lama Padahal ini pakai telekomsel mungkin karena cuacanya agak sedikit mendung Jadi mungkin sedikit berpengaruh ya ke sinyalnya Ini telekomsel 4G juga Kalian bisa lihat sendiri itu di layar pojok Ada notifnya ada tulisan 4G nya jalan Oke teman-teman kita sudah masuk ke rincian pesanan Jadi tuh disini ada tulisan Ada tulisannya itu Kalian bisa lihat di pojok kanan bawah disini Ada tulisan pesanan diterima Nah Jadi peristiwanya itu Atau masalah yang dihadapi itu adalah Kita terlanjur klik Atau konfirmasi pesanan diterima Kita klik tombolnya Tapi Barang atau pesanan kita itu Belum sampai di rumah kita Atau ditujuan Jadi itu bagaimana bang Nah jadi percanyaan begitu Jika kita klik pesanan diterima Nanti pesanannya tetap dikirim Apa enggak gitu Jadi disini saya akan coba jelasin Semampu saya Jadi buat teman-teman yang tahu Jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan Tolong dikoreksi di kolom komentar Jadi kita terlanjur klik pesanan diterima Padahal kita belum menerima Barang yang dikirimkan oleh ekspedisi Jadi barang itu akan tetap dikirimkan oleh tim ekspedisi Karena tim ekspedisi juga Bekerja dengan baik Disini Saya menjelaskan Dengan apa adanya Jadi Jadi itu barang akan tetap dikirim oleh tim ekspedisi Karena jika kita udah klik pesanan diterima Di tim ekspedisinya pun juga akan tahu Si penjualnya udah klik diterima Tapi Si ekspedisi si kurirnya itu Masih membawa barangnya dan belum disampaikan ke pemiliknya Jadi Ada dua kemungkinan sih Jika kurirnya itu bekerja dengan baik Ya pasti akan dikirim ke alamat rumah kita Tapi jika belum sampai ke alamat kita Kita tunggu aja dulu Kita berpikir secara positif aja Kalaupun barang tidak sampai ke rumah Atau alamat tujuan kita Ya mungkin ada alamat Atau salah tulis alamat gitu Atau bisa juga Nggak dikirim oleh kurirnya Jika teman-teman belum menerima Barang atau pesanan Teman-teman semua Kalian bisa langsung Kunjungi Kantor ekspedisi terdekat Misalnya kalian menggunakan JNT Kalian langsung kunjungi aja itu Kantor JNT Dan menanyakan paket Dengan nomoresi yang Ada di rincian pesanan Kalian bisa tanyakan disitu Secara baik-baik Mungkin tim ekspedisi juga akan membantu Jadi Di masalah ini Adalah Pesanan Tetap dikirim Kalaupun tidak dikirim Kalian bisa langsung kunjungi tim Ekspedisi Kantor ekspedisi terdekat ya Jadi solusinya cuma itu Dan Mungkin itu saja sih Jawaban dari saya Karena banyak banget teman-teman semua Yang nanyain Pesanan Kak Barangnya udah Kak Saya udah terlanjur klik pesanan diterima nih Barangnya dikirim apa enggak Gitu Dan jawaban saya adalah Pasti dikirim kak Karena saya juga udah ngalamin Kayak gitu Beberapa kali Dan pesanan itu sampai di rumah saya Sampai Ke alamat tujuan Jadi buat teman-teman semua yang mengalamin Peristiwa yang sama Jadi Jangan khawatir Pasti Barangnya akan sampai di rumah teman-teman semua Atau di alamat tujuan Kalaupun Tidak sampai di Alamat kalian Saya ulangi lagi Kalaupun belum sampai di alamat rumah kalian Atau di tempat tujuan Kalian bisa langsung Hubungi tim ekspedisi terkait Misalnya JNT JNI kalian pakai apa itu ekspedisinya Kalian langsung datangin kantor terdekatnya Untuk menanyakan Barang yang Kalian pesan Dengan menggunakan nomoresi Yang ada di rincian pesanan tersebut Jadi bagaimana teman-teman Apakah kalian sudah cukup jelas Dalam Bahasan ini Jika kalian masih belum jelas Dan kalian masih khawatir Kalian bisa langsung tanyakan Di kolom komentar Atau kalian juga bisa DM di instagramnya At happymiringchannel Oke mungkin Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan Atau menjelaskan Pembahasan ini Kalian bisa langsung Koreksi di kolom komentar Karena disini saya juga Masih belajar dan memahami Beberapa Apa namanya ya Sistem dari Shopee Atau Tokopedia Bukalapa Dan lain sebagainya Jika teman-teman semua Ada kendala Langsung aja tanyakan Di kolom komentar Atau kalian juga bisa Request Buatin video Kayak gitu Nanti akan saya buatkan Video tutorialnya Oke teman-teman Mungkin segitu saja Yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk Like videonya Dan jangan lupa Subscribe channel ini Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Share video ini Agar bermanfaat Buat kita semua Saya Rahman Mohon undur diri Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye 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 Terima kasih.